Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta kementerian terkait untuk memperhatikan tujuh taman laut nasional di Nusantara. Jokowi melihat ada potensi pariwisata yang besar bila taman laut tersebut dilestarikan. Presiden menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dalam pengelolaan taman nasional laut. Taman laut menyimpan potensi besar tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, namun mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat wilayah pesisir. Presiden menyatakan perlu adanya satu kementerian yang memegang tanggung jawab ini serta kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan bawah laut. Saat ini terdapat tujuh balai taman nasional yang mengelola setidaknya 4 juta hektare taman nasional laut di Indonesia. Presiden menekankan bahwa pentingnya sinergi kerjasama antar kementerian antar bagat oleh Kementerian Lautan Perikanan dalam mengelola konservasi perairannya dan Kementerian Menkidur Berkutana dan Pariwisata. Terima kasih telah menonton!